Saudara, pandemi COVID-19 mengerus semua lini kehidupan tak terkejuali yang dialami oleh seorang pelatih sepak bola yang harus berhenti dari kegiatan melatihnya. Namun ia tak mudah menyerah dan tak pantang menyerah dengan mendirikan usaha warung jahe rempah. Pandemi COVID-19 membuat pelatihan sejumlah cabang olahraga dihentikan. Hal tersebut juga mempengaruhi kegiatan pelatih. Salah satunya Aji Irawan, yang merupakan seorang pelatih sepak bola dan futsal di kota Semarang, Jawa Tengah. Namun ia tak patah semangat untuk tetap berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yakni dengan mendirikan sebuah warung jahe rempah. Berawal dari hobinya membeli wedang jahe rempah, kemudian muncul ide untuk menjual jahe rempah dari racikannya sendiri. Belajar dari sejumlah menjual jahe rempah dan kolega, Aji akhirnya memberanikan diri untuk membuka warung jahe rempah racikannya sendiri di warung angkringan miliknya pada 2019 lalu. Aji meracik sendiri jahe rempah andalannya, mulai dari mencincang kunjit, mengeprek jahe, merebus hingga menyajikannya ke pelanggan. Kini Aji sedikit lega, jahe rempah andalannya mampu membantu keuangan keluarganya. Alhamdulillah dengan usaha ini sangat membantu pendapatan ekonomi saya, jadi karena sepijok, melapai karena pandemi. Untuk omset rata-rata berapa mas? Omset untuk rata-rata per bulan 2,5 sampai 3 juta. Pasarnya dimana saja selain Semarang? Untuk pasar, saat ini sementara di Jakarta, Pati, dan Kabupaten Semarang. Selain laris di kota sendiri, jahe rempah racikannya ini laku hingga ke Kabupaten Semarang, Pati, bahkan hingga ke Jakarta. Jahe rempah racikan Aji ini terdiri dari jahe rempah, jahe emprit, temu giring, temu lawak, jeruk nipis, kunyit, dan kencur. Tak lupa ditambah gula jawa cair dan gula batu atau gula putih cair sesuai selera. Pasreng ke sini Pak? Saya ke sini hampir tiap hari, setiap hari saya ke sini. Kalau tidak putih, paksa saya ke sini. Alasannya kenapa Pak? Ya karena rasanya lain dari tempat-tempat lain. Lainnya gimana Pak? Yang paling terasa Pak? Yang paling terasa itu begitu. Terus rasanya dipaksa mengenai sekarang. Warung jahe rempah milik Aji ini berada di Jalan Jempaka Raya 16 Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang. Anda tak perlu khawatir untuk masalah harga. Karena satu gelas jahe rempah racikan Aji ini harganya hanya 9.000 rupiah saja. Selain menghangatkan tubuh, jahe rempah dipercaya meningkatkan imun tubuh sehingga bisa menjaga sejumlah penyakit masuk ke dalam tubuh. Merah Yudha Febrianto, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.